Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tentara intifada yang ada di Syria, di Yemen, dan di Palestine itu memakai sorban seperti ini bentuknya dan hakikatnya hari ini Indonesia sedang mengalami peperangan secara ekonomi dengan luar negeri, khususnya dengan orang-orang Yahudi atas dasar hal itulah Bupati Cianjur memakai sorban ini, selama Indonesia, Cianjur Ayuna bermajahnya kepada orang-orang Yahudi mau tidak mau harus ada simbol perlawanan ya itu lalu misalkan Ayuna, menan itu pun diikuti oleh Bapak Ibu Nuhadir Naya tempat satu cara Bupati, targetnya seperti itu Simpuri pernah menyampaikan di Masjid Agung, tinggal itu Turki dimana dengan kegiatan selasuh berjamaah, pendapatan perkapitanya tiga kali lipat meningkat tapi ternyata sulit itu disampaikan kepada warga masyarakat hanya kepada birokrat saja yang bisa dipaksa bersimpuri serpam serpam sedangkan kedua kakak itu tempat dipecat ternyata Ayuna gening diijabah ke Allah SWT tunjang naik tilu kali lipat padahal itu mungkin tidak pernah direncanakan sebelumnya naik tilu kali lipat terpengar 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 tapi setengah anggaran pemerintah daerah Bupaten Cianyur itu untuk pembangunan jalan seumpama misalkan ayat da'acansu pembangunan jalan kulantaran api masih kene diwarisi oleh anggaran pemerintahan Pak C.C. Muhtar Soleh tapi kapayun tahun 2017 setengahnya itu nanti akan diberikan ke pembangunan jalan berarti sekitar 600 miliaran apakah itu dari APBD 2 naham saten di provinsi nahati nachukai roko nahati pusat naham saten dari anggaran-anggaran pajak dan sebagainya itu nanti akan diarahkan ke jalan oke mungkin Bapak Ibu semua pun akan melihat kumaha ngke katawis nanti jalan raya singa kumaha bojongreng merau singa kumaha jalan dipangun pendokos singa kumaha itu akan ada perbedaan benten sarah saten 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 ayat katawis bojong merau katawis katawis itu produk sentuhan anak muda itu sentuhan anak muda seperti itu oke lampunya bakal seperti itu jalan raya seperti itu bentuklah salah kopi seperti itu bentuklah akan disamaratakan sehingga orang datang ke Kabupaten Cianyur itu ada perbedaan beda saat 15 atau 10 tahun ke belakang karena kenapa harus ada perbedaan orang lain warga masyarakat di Sukabumi di Purwakarta di Bekasi di Bogor di Jakarta maupun di Bandung dongkap Kacianyur itu hoyo ayah perbedaan jangan ada persamaan itulah yang dipakai kusimkuri berbeda dengan Bupati lainnya Bupati lainnya memakai jas Abi tertulut mundi Bupati lainnya memakai ikat atau pangsi Abi tertulut mundi Bupati lainnya ada yang memakai peci seperti petasik karena dia itu Abi tertulut turut mundi kenapa harus seperti itu karena orang harus berbeda dari yang lain supaya orang lain penasaran kan Cianyur ada apa pergerakan yang dilakukan oleh Bupaten Cianyur Abi sebagai pemimpin menemaksakan kedah menghijikan antara pola pikir antara pejabat dengan para ulama maksakan seperti itu karena lama misalkan menghijikan bakal ayat dua matahari salur pejabat enak ucapan A dan itu sebagai perintah salur ulama ucapan B lama satu ayat dua ucapan yang berbeda anu bingung jama itu tidak boleh beda kenapa seperti itu karena kurang kumpulan kumpulan orang-orang yang lemah dan miskin atas dasar itulah yang diramaikan majelis-majelis taklim termasuk masjid-masjid muayari kompeten Cianyur agar supaya mereka tidak bisa masuk kepada situasi pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan Cianyur ke depan terus akhirnya abdi tidak sebuah program program tahun depan itu khusus di daspertanian tidak tidak setiap kecamatan khusus PDAM sekarang PSJP menguasai mata air mata air tidak kompetensinya khusus Ayanam Sarkun peternakan tidak bagikan domba tidak 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 melancur setiap kecamatan Budi Dayakun kepada santri di mana misalkan ada situasi kondisi yang di luar perencanaan otomatis kita sudah persiapan mual kalaparan meser handphone meser mobil meser motor itu tidak di pending tapi di mana kaitan kadaharan tetiasa di pending di isugan tetiasa kalau muda inget mau itu nah itu harus dipersiapkan oleh kita dan itu hanya ada pola pikirnya di para ulama yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di akhir zaman orang pas di situasinya apakah fitnah duhon atau fitnah duhaima kasih tahu kepada mereka supaya mereka persiapan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah itu apakah ini yang namanya dajah apakah ini yang namanya bisa antek-anteknya kasih tahu kepada mereka bahas kapan titik klimasnya situasinya dan harus seperti apa kita lakukan dari mulai apara termasuk orang-orang yang ada di luar meredam radikalisme orang-orang islam betul meredam radikalisme ulang-langit kentang orang ayo gerakan gerakan yang sepatnya radikal tapi di sisi lain kita dibantai posisinya itu apakah suriah pernah dilihatkan di tati padahal anak-anak kan dibantai apakah ayahnya di palestina padahal musik berpundung langsung ditembak mati apakah kita pernah peduli di tolik karang menurut ayahnya di bakar dan sebagainya betul orang di tutupi ke media setiap dina facebook dina handphone buka pas kaitan dengan pembantai umat muslim langsung ditutupkan ke iklan betul betul perang fisik hari ini orang perang ekonomi semakin jatuh ekonomi kita semakin banyak hutang semakin terlilih hutang semakin jatuh harga diri orang semakin jatuh harga diri orang tidak pun akan mudah sangat jatuh yang pulang ayah raksa misalkan enang ngondomba terus ayah ayah atau misalkan ayah sapi gengsi langsung gengsi agama islam itu melakukan hal itu bukan mengembalai pramir langsung gengsi agama islam itu pendoko akan dirubah dipang terbakal ayah kandang sapi dipayun ayah pendoko bakal es saw aneh apakah ayah istan negara itu kan ayah kandang sapi serang saw aneh aneh tapi itu bakal jadi emas hijau burang itu bakal jadi aset burang mink kapayun sapi orang bakal ditukuran yang fortunate hayam orang bakal ditukuran ku hp domba orang bakal ditukuran ku kawasaki berarti di mana mereka tidak mengetahui akan hal itu iklim berubah dan situasi kondisi tidak menentu otomatis otomatis bakal yang dicari makanan makanan yang ada ditimbun oleh kurang sadayana itu akan terjadi lihat nanti puji coba puji coba beres ibu agama coba lalu misalkan ayah kurudung made in ibu acuk made in ibu teras produk ibu itu dilestarikan orang-orang yahudi itu akan membeli dari ibu terus bukan terbalik posisi karena orang mesaran acuk dari mereka karena orang itu turut munding benghanger itu miskinder jadi kacing calang kacing calang otomatis hari ini orang harus berbeda cianjur itu harus berbeda yang disebabkan pemahacaranya produk-produk kita itu bisa dipakai oleh kawupaten kota lainnya sehingga kita tersedia perangkan dengan baik siap gerakan masifnya siap lalu misalkan siap oke pas kail langsung ngobrol diskusi apa yang harus dilakukan oleh umat islam di kawupaten cianjur untuk bisa mengislamkan umat islam yang ada di luar itu se-85% islam tapi letakkan sebumnya sasa target kurang kapayun akhirnya pemacarna jamaah itu bisa terhimpun dengan banyak termasuk ekonominya terhimpun jangan keluar dari kemat islam kuat itu setelah kuat terlihat dari jamaah musibnya banyak otomatis apa yang akan kita lakukan pun tidak usah memubarkan mereka tidak usah bicara kos gemper tipayun laras deh sehingga kamar iya ya acara naun urang kayakkan konser konser naun konser sholat 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 idul adha di mana di jalan ayo bitron 17 ribu jamaah itu pun cukup hanya itu yang saya ingin perlihatkan supaya mereka itu nge-sadar yang umat muslim di janyur kompak sehingga tidak bisa digoyakkan tinggal kekuatan kitanya konetikan dengan hati masing-masing sambungkan dengan hati masing-masing ulang ayah bahasa-bahasa yang sifatnya memecah belah sepakat sepakat namun itu bisa kita lakukan ke depan otomatis urang bakal memujudkan hal-hal yang di luar ngawar manusia mewujudkan hal-hal yang menurut orang mustahil kurang bisa terwujud dan itu harus kita lakukan dan bapak-bapak yang hadir disini ibu-ibu yang hadir disini orang-orangnya yang connecting langsung yang tersambungkan rasanya langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala di keupatan cairan seperti ini wujudkan etak dupatun etak bapak serang ibu bersih mananya sampaikan etak kepada yang menciptakan kita lamun itu sudah tersampaikan dan terwujudkan otomatis apa yang di ucapkan oleh abdi bakal terwujud secara tidak langsung dan secara irasional siap ibu siap ibu siap ibu-ibu 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 itu gambaran-gambaran yang akan kita laksanakan ke depan mudah-mudahan itu bisa menyambungkan rasa antara abdi sarang majelis jikir akhir kedua masyid atur luhur karena barakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh